Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur sekali kita pada saat ini dapat berkumpul kembali Untuk melanjutkan perbincangan kita mengenai dalil-dalil wujudnya fitrah Berdasarkan Al-Quran Hari ini merupakan bagian terakhir kita membahas mengenai dalil-dalil Al-Quran Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan berlanjut mengenai Dalil-dalil yang ada dalam hadis, hadis Nabi Muhammad SAW Pada bagian terakhir pembahasan mengenai dalil-dalil Al-Quran Mengenai wujudnya fitrah yang dengan itu mudah-mudahan menekuhkan pemahaman kita Mengekohkan pemahaman kita Bahwa Al-Fitrah hanyalah berhubungan dengan Tauhid Dengan Al-Islam, dengan Millah Ini akan kita simak bersama-sama, kita bincang bersama-sama Di bagian yang ke-6 dan ke-7 ini Kita akan berbincang tentang Al-Iqtirof dan Al-Ma'rifah Baik, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan membaca, poin ke-6 Al-Ayatul Lati sajalat ijabatil musyrikina Lati lam yudinu bidini samawi Ini ayat-ayat yang mana sajalat, itu sabatat Menetapkan Ijabatil musyrikina jawaban-jawaban orang-orang musyrik Al-Ladina lam yudinu bidini samawi Yang orang musyrik itu mereka tidak beragama dengan agama samawi Dan ayat-ayat yang menjelaskan sesuatu Yang Allah ciptakan orang-orang musyrik itu Alayhi, di atas sesuatu itu Apa itu? Yaitu minal-iqtirof Yaitu pengetahuan atau ma'rifat Dianahu bahwasannya Allah Itu Al-Khalik yang menciptakan Al-Razik yang memberi rezeki Al-Mudhabir yang mengatur Jadi Yang akan kita bahas adalah Beberapa ayat Tentang yang merangkum jawaban-jawaban Orang-orang musyrikin Yang ketika mereka ditanya itu Sebenarnya mereka sudah Menunjukkan ma'rifat kepada Allah Bahwa Allah itu Al-Khalik, Al-Razik, Al-Mudhabir Wa minhadihil ayat Dan di antara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut Qaulihi Ta'ala Firman Allah Ta'ala Walain sa'altahum Man nazala minas sama'i ma'an Fa'akhiyah Fa'akhiyah bihil ardo' min ba'di mautihah Layakulun Allah Walain sa'altahum Jika kalian Jika kamu tanya mereka Jika kamu tanya mereka Yaitu orang-orang musyrik Man siapakah Nazala minas sama'i ma'an Siapakah yang menurunkan air dari langit Fa'akhiyah bihi Kemudian menghidupkan dengan air itu Al-Ardo bumi Min ba'di mautihah Setelah matinya bumi Setelah keringnya bumi Layakulun Allah Maka sungguh Mereka akan benar-benar mengatakan Yaitu Allah Layakulun Allah ini perlu kita garis bawai Karena nanti akan berulang pada ayat Setelahnya yang dibahas lagi Dan ini sebuah kata kunci yang penting Karena disini Allah Menegaskan dengan dua tauqid Penegas yang itu mengapit kata Ya'kulu Mereka akan mengatakan Dan Allah memastikan Mereka pasti akan benar-benar mengatakan Yang menurunkan air dari langit Kemudian yang menghidupkan bumi setelah matinya Itu Allah Dan itu dikatakan dengan yakin Artinya orang-orang musyrikin itu paham Itu mengindikasikan makrifat Dan Allah katakan Maka ucapkan segala puji itu Lillah Itu hanyalah milik Allah Bal aksarohum layakilun Bal aksarohum layakilun Akan tetapi Mayoritas mereka itu Orang-orang musyrikin itu Layakilun mereka tidak berakal Nah kata layakilun itu juga Perlu kita garis bawai Kenapa Allah menggunakan kata Layakilun Tidak layaklamun misalnya Ada penegasan disitu Kalau kita baca misalnya Tasir Imam Al-Bahawi Beliau mengatakan Kenapa layakilun Itu maksudnya Yunkiruna tawkhid Ma'a ikrorihim Bi'annakul khaliku Lihadihil asyad Kata Imam Al-Bahawi Sebab mereka orang-orang musyrik itu Mengingkari tawkhid Padahal orang-orang musyrik itu Mereka berikrar Mereka menyatakan Persaksian mereka Bahwasannya Allah itu al-khalik Allah itu yang menciptakan Segala sesuatu ini Kemudian mari kita lihat Misalnya tafsir As-Sakdi Saya As-Sakdi Beliau juga menjelaskan Fahal tajidu Ada afu aklan Wa aqalu basyirah Miman Ata ilah hajar Au kubur Au nahwihi Wa huwa Yadri annahu La yanfa'u Wa la yaduru Maka Tidaklah Kita dapati Yang lebih Lemah akalnya Dan lebih sedikit Basirohnya Ilmunya Dibandingkan orang-orang Yang mereka itu Mendatangi batu Mendatangi kuburan Dan mereka itu Tahu bahwasannya Batu kuburan itu La yanfa'u Tidak memberi manfaat Wa la yaduru Tidak bisa Mendatangkan mudorot Wa la yahluku Mereka tidak Menciptakan Wa la yaruzuku Tidak memberi Rizki Summa sorofalahu Kholisal Annafi'u Padahal Allah yang memberi manfaat Al-Dharu Padahal Allah yang memberi Mudorot Jadi Karena itu Dikatakan mereka Tidak berakal Karena mereka itu Mengikrarkan Dan mereka yakin Dengan ikrarnya Bahwa yang Memberikan rizki Menurunkan air dari langit Adalah Allah Tapi bersamaan Dengan itu pula Mereka kemudian Menyekutukan Dengan berhala Yang mereka itu Tidak memberi manfaat Apapun Karena itu Dikatakan tidak Berakal Mereka tahu Sebenarnya ada kebenaran itu Tapi mereka memilih Sesuatu yang Sangat gelap Jadi Secara gohir Akalnya ada Tetapi fungsi Dari akal itu Tidak dipakai Tidak dipakai Dengan tepat Makanya disebut layak Nah nanti akan berulang lagi Di bawah Waqaulehi subhanahu wa ta'ala Wala insya'al tahum Man khulapas samawati wal'ar Nah ini diulang lagi Layakul lunna Dan jika kamu Tanya mereka Yaitu orang-orang musyrik Siapakah yang menciptakan Langit-langit dan bumi Layakul lunna Sungguh Mereka akan benar-benar Mengatakan Yaitu Allah Dan ini yakin Karena Allah sendiri Yang mengabarkan kepada kita Dengan penekasan Penekanan yang semikian rupa Ya ini Mereka itu pasti akan Mengatakan seperti itu Yaitu Allah Kul Katakan Wahai Muhammad Maka katakan Al-Faru'atum Bagaimana menurutmu Menurut kalian Mata Tada'unamintunilahi Yaitu Sesuatu yang kalian itu Memohon Berdoa Selain pada Allah In arodhani Jika Allah itu Mengendaki Kepadaku Mengendaki Untukku Bidhurin Dengan sebuah Kemudorotan Kemudorotan Apapun Al-Huna Apakah Huna Yaitu Siapa yang diseru Selain Allah Berhala-berhala Mereka itu Al-Huna Apakah berhala-berhala Itu Apakah bisa Menghalangi Mudorot Yang Allah Berikan itu Atau Arodhania Arodhani Dirahmatin Jika Allah itu Mengendaki Untukku Rahmat Al-Huna Apakah Berhala-berhala Itu Apakah bisa Menahan Rahmat Allah Kul Ucapkan Katakan Hasbiya Allah Cukuplah Bagiku Allah Hasbiya Allah Ini kalau menurut Tafsir Al-Bawawi Iqtamati Alayhi Iqtamati Alayhi Aku bersandar Hanya kepada Allah Jadi katakan Aku hanya bersandar Kepada Allah Alayhi Yatawakalul Mutawakilun Hanya Kepada Allah Bertawakal Orang-orang Yang Bertawakal Jadi Ada dua Penegas Dari Allah Bagaimana Orang-orang Musyrikin Yang mereka itu Ditegaskan Di ayatnya Mereka itu Tidak beragama Dengan Apa Agama Samawi Tetapi kemudian Mereka menjawab Dengan jawaban Seperti ini Ketika ditanya Siapa yang memberi Rizki Karena menurunkan Air Dari langit Itu kan Membagi Rizki Kemudian Siapa yang menciptakan Langit Menciptakan Bumi Itu mereka Dengan yakin Menjawab Allah Tapi kemudian Mereka Menyekutukan Maka dikatakan Aksaruhum Layakilun Mereka tidak Berakal Mereka tidak Berakal Wahada 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 Wahada'l Ikrarul Waritu Minha'ula'il Mushrikin Dan ikrar Yang muncul Dari orang-orang Mushrikin itu Fi hadihil Ayati Wahoyriha Di dalam Ayat-ayat tersebut Dan selain Dari ayat-ayat yang tersebut Itu adalah Dalilun Itu adalah dalil Alama Fatarahumullahu Alaih Tentang sesuatu Yang Allah Ciptakan Orang-orang Mushrikin itu Di atas sesuatu itu Jadi ikrar Mereka Pernyataan mereka Orang-orang Mushrikin Dalam ayat yang tersebut Tadi yang kita baca Maupun dalam Ayat-ayat yang lain Itu adalah Dalil Tentang apa Tentang sesuatu Yang mana Allah itu Ciptakan Orang-orang Mushrikin Dan tentu saja Kita semua Itu di atas Sesuatu itu Yang di Ayat-ayat yang sebelumnya Yaitu apa Merujuk kepada Al-Fitrah Dan dikatakan juga Wama Tamliku Fitratan Dan Engkau tidak Menguasai Fitrah itu Tidak menguasai Fitrah itu Tidak kuasa Terhadap Fitrah itu Antakula Ghoirah Hada Yakni Secara Fitrah itu Tidak mungkin Mengatakan Selain Pernyataan itu Hada itu Merujuk pada Al-Iqraru Annallaha Kholakos Samawati Wal'at Jadi Engkau tidak bisa Menguasai Tidak Tidak mampu Secara Fitrah itu Mengatakan sesuatu Selain Iqrar itu Jadi Tidak bisa Ngelak Bahwa dia harus Harus Mengakui Memang Yang menciptakan ini Allah Bukan berhala-berhala Pada akhirnya Itu Ujungnya Kesini Jadi Secara Fitrah Mereka itu Tidak akan bisa Mengingkari itu Antakula Ghoirah Hada Yaitu Iqrar Bahwasannya Annallaha Kholakos Samawati Wal'at Bahwasannya Allah yang menciptakan Langit dan bumi Dan tidak Ada yang Akal itu Tidak ada yang Mampu Untuk mengetahui Secara pasti Dengan argumentasi Yang kuat Tentang penciptaan Langit dan bumi Jadi Akal itu Tidak mampu Kemudian Mengungkap Secara pasti Tentang penciptaan Langit dan bumi Ila Kecuali Diwujudi Irodati Aliyan Kecuali Dengan Wujudnya Irodah Atau Keinginan Atau Kehendak Yang tinggi Jadi Seberapa Kuat Akal itu Kemudian Berusaha Menguat Misteri Penciptaan Langit dan bumi Pada akhirnya Mereka akan Sampai pada Kesimpulan Bahwa ini Adalah Terjadi Karena Adanya Suatu Kehendak Yang tinggi Yaitu Irodah Allah Gitu Fahuwa Ya'kuduhum Fahuwa Ya'kuduhum Waya'kudu Al-Qala'a Jami'an Dan dialah Yaitu Allah Itu yang Menjadikan Hum Yaitu As-sama Watiwa'at Langit dan bumi Dan menjadikan Orang-orang yang Berakal itu Seluruhnya Bihadihil Hakikatil Fitriyah Al-Wadihah Dengan Ini Yaitu Hakikat Secara Fitriyah Secara Fitroh Dan Dengan Jelas Ini nanti Akan diperjelas Di Ayat setelahnya Jadi Pada Poin yang Ke Enam Poin yang Keenam Ini menunjukkan Menegaskan Kepada kita Bahwa Sebenarnya Ketika orang-orang Musyrik Yang mereka itu Belum beragama Dengan agama Samawi Ketika ditanya Mereka itu Mengatakan Bahwa Yang menciptakan Langit Bumi Yang menurunkan Rizki Berupa Air Hujan Dan Selainnya Itu adalah Allah Itu menunjukkan Ada ma'rifat Terhadap Rab Ada ma'rifat Pengakuan Menyatakan Mengakui Sebenarnya Yang menciptakan Yang memberi Rizki Itu bukan Berhala-berhala Mereka Tapi Allah Ta'ala Maka yang tadi Sebut Buduh Karena Sudah Mengakui Kok tidak Mau Menyembah Allah Dan itu Sudah diketegaskan Dengan penggunaan Tadi itu Diulang Dua kali Di ayat yang berbeda Layakulun Nomba Sungguh Mereka akan Benar-benar Mengatakan Allah Jadi mereka Mengatakan Dengan yakin Karena Allah Mengabarkan Seperti itu Allah Menggunakan Penegas Jadi Ma'rifatnya Luar biasa Dan itu Menjadi Bukti Bahwa Memang Mereka Memiliki Fitrah Fitrahnya Bisa Ditolak Yang Yang Dibuktikan Disini Masya Fitrah Itu Poin Yang Ketujuh Poin Yang Ketujuh Al-ayatul Lati Tabayyana Annal Insana Mafturun Ala Ma'rifati Rabbih Ta'ala Qobla Ay Dalilin Yad Dulu Ala Dhalim Ini Al-ayatul Ini Ayat-ayat Al-lati Tabayyana Yang Ayat-ayat itu Menjelaskan Annal Insana Bahwasannya Manusia Itu Mafturun Diciptakan Ala Ma'rifati Rabbih Di atas Ma'rifat Kepada Rabbnya Jadi Manusia Itu Diciptakan Di atas Ma'rifat Kepada Rabbnya Ta'ala Qobla Ay Dalilin Sebelum Dalil Dalil Sebelum Dalil Dalil Manapun Yadulu Ala Dalika Yang Menunjukkan Kepada Ma'rifat Itu Sendiri Jadi Mereka Sudah Mengetahui Sudah Diciptakan Di atas Ma'rifat Kepada Rok Itu Sebelum Adanya Dalil Dalil Misalnya Yang Kemarin Kita Baca Alastubirovikum Kaulubala Syahidna Sebelum Ada Dalil Itu Sebelum Ada Dalil Yang Menjelaskan Itu Sebenarnya Sejak Awal Sudah Diciptakan Sudah Diciptakan Nah Ini Menarik Sekali Dan Dalilnya Adalah Wa Minha Kaulihi Ta'ala Yaitu Firman Al-Ta'ala Ik Rok Bismirov Bikal Ladi Kholab Bismirov Bika Dengan Nama Rok Ladi Kholak Yang Menciptakan Kholak Insana Yang Rok Itu Menciptakan Manusia Min Alak Dari Sekumpal Darah Ik Rok Bacalah War Rok Bukal Akram Dan Rok Dan Rok Mu Itu Adalah Mulia Dari Mana Pendalilannya Nah Kata Musonif Wa Wajahu Dala Latihah Dan Sisi Pendalilannya Adalah Sebagaimana Yang Bayyanahu Syaikhul Islam Ibn Taimiyah Bikolihi Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah Dengan Penjelasan Beliau Katanya Begini Dukiro Ay Rabu Penyebutan Rab Itu Fimaudi Ini Di dalam Dua Tempat Bil Ido Fatih Dengan Ido Fah Yaitu Disambungkan Dengan Domir Ka Itu Tadi Dengan Kata Ganti Kamu Menunjukkan Adanya Ta'rif Yaitu Pengetahuan Atau Ma'rifat Wa'anahu Dan Bahwasannya Ar-Rab Itu Ma'rufun Itu Diketahui Indal Mukhatibin Disisi Orang Yang Diajak Bicara Id Ar-Rabu Ma'rufun Dengan Demikian Ar-Rab Itu Ma'rufun Diketahui Indal Abdi Disisi Hamba Bidunil Istidlali Bikaunihi Kholako Tanpa Perlu Meminta Dalil Bahwasannya Allah Itu Menciptakan Nanti Kita Ulangi Kita Perjelas Tapi Kita Baca Dulu Jadi Dengan Demikian Rab Itu Sudah Diketahui Disisi Hamba Itu Tanpa Menuntut Atau Meminta Dalil Bahwasannya Allah Itu Yang Menciptakan Wa'anal Makhluqo Dan Bahwasannya Makhluk Itu Bahwasannya Dengan demikian Bersama Dengan itu Bahwasannya Makhluk Itu Sebagai Dalil Bahwasannya Makhluk Itu Menunjukkan Adanya Kholik Adanya Makhluk Berarti Ada Kholik Lakin Lakin Akan Tetapi Hua Yaitu Alkholik Makhrufun Itu Diketahui Fil Fitrah Di Dalam Fitrah Diketahui Di Dalam Fitrah Sebelum Munculnya Dalil Dalil Itu Jadi Makhrifatnya Hamba Terhadap Fitrah Itu Sifatnya Fitriah Sifatnya Default Sudah Bawaan Makhruzatun Yaitu Tertanam Fil Fitrah Di Dalam Fitrah Doruryatun Itu Aksiomatis Apa Pasti Sesuatu Yang Pasti Badihiyatun Badihiyah Itu Kodiyah Wadihah Bidhatiha Walatah Taju Ila Burhan Sesuatu Yang Sudah Jelas Datnya Yang Tidak Membutuhkan Bukti Itu Badihiyah Awaliyah Itu Permulaan Nah Kita Selamat Lagi Ketika Allah Memerintahkan Ikra Bacalah Bismi Robi Kaladi Kolak Dengan Robmu Yang Menciptakan Waidhaka Nakadalika Jenjika Demikian Fakulu Insanin Maka Setiap Orang Itu Fikol Bihi Dalam Hatinya Ma'rifatu Rabbihi Dia Mengetahui Tentang Rob Fak Maka Ketika Dikatakan Lahu Pada Orang Itu Bacalah Dengan Nama Robmu Arrofa Robahu Orang Itu Mengetahui Robnya Alladihua Ma'murun Yang Mana Dia Itu Diperintahkan An Yak Ro'abi Ismi Yang Dia Itu Diperintahkan Membaca Dengan Namanya Kama Sebagaimana Ya'rifu Annahu Makhlukun Sebagaimana Dia Mengetahui Bahwa Dirinya Itu Adalah Makhluk Wal Makhluk Yastal Zim Al-Khalik Adanya Makhluk Itu Berkonsekuensi Adanya Kholik Wayadulu Alehi Dan Itu Menunjukkan Kepada Kholik Itu Jadi Kalau Kita Perhatikan Ikrok Bismiro Bikal Ladi Kholak Bacalah Dengan Nama Robmu Yang Menciptakan Berarti Allah Itu Menunjukkan Kepada Kita Ketika Allah Memerintahkan Bacalah Dengan Nama Robmu Berarti Dia Tahu Siapa Rob Orang Yang Diajak Bicara Itu Tahu Siapa Robnya Padahal Ini Belum Datang Dali-dali Yang Lain Kalau Kita Baca Misalnya Di Kitab Al-Iqqan Itu Kalau Yang Membahas Tentang Mana Ayat Yang Pertama Kali Turun Di Antara Pendapat Ini Pendapat Masyur Populer Di Diajak Bicara Tahu Siapa Gak Mungkin Allah Beritakan Sesuatu Sementara Orang Ini Tidak Tahu Jadi Konsepensinya Ada Kholik Dan Penyebutan Itu Menandakan Bahwa Makhluk Tadi Bahwa Makhluk Itu Menandakan Hanya Kholik Tapi Penyebutan Menandakan Bahwa Makhluk Itu Manusia Yang Diajak Bicara Oleh Allah Yang Ayat Ini Ditujukan Kepada Mereka Memang Telah Ada Pre-knowledge Pengetahuan Yang Mendahului Pada Diri Mereka Mengenai Allah Sehingga Ketika Difirmankan Seperti itu Nyambung Dan Ini Kembali Kenapa Besarnya Memang Ini Bukti Dalil Bahwa Memang Fitrah Itu Ada Dan Fitrah Itu Keseluruhan Dari Tujuh Bagian Tujuh Bagian Kalau Kita Tengok Dari Awal Tujuh Bagian Tujuh Penggolongan Tujuh Klasifikasi Ayat Ayat Mengenai Al-Fitrah Seluruhnya Dan Tidak Ada Satupun Yang Keluar Darinya Seluruhnya Menunjukkan Al-Fitrah Itu Adalah Tauhid Al-Fitrah Itu Kaitan Dengan Al-Islam Al-Fitrah Itu Kaitan Dengan Al-Millah Dan Tidak Selainnya Tidak Merujuk Kepada Topiah Yang Berkenaan Dengan Sifat Sifat Bawaan Walaupun Di antara Hal-hal Yang Bawaan Itu Memang Dari Awal Terah Diberikan Oleh Allah Yang Sifatnya Fitriah Tetapi Tidak Tidak Terminologis Peristilahan Dapat Dimanai Sebagai Al-Fitrah Fitrah Itu Bawaan Tapi Tidak Semua Bawaan Itu Fitrah Ada Yang Dari Kecil Sudah Punya Taylalat Tapi Bukan Fitrah Itu Karena Nanti Ada Beberapa Yang Bawaan Yang Memang Dari Awal Orang Tidak Pakai Usaha Allah Ta'ala Berikan Tetapi Yang Allah Ta'ala Berikan Manusia Tidak Pakai Berusaha Maka Akan Dihiaskan Kepadanya Sahwat Tapi Itu Bukan Fitrah Allah Sahwat Tobiah Tadi Juga Bawaan Khusus Tobiah Ini Kita Mendapati Sangat Banyak Orang Yang Merancukan Dengan Al-Fitrah Sehingga Misalnya Orang Mengatakan Fitrah Perempuan Padahal Yang Dimaksud Adalah Tobi Adul Mar'ah Fitrah Anak Anak Atau Nanti Ada Lagi Yang Sebutkan Fitrah Seksualitas Adul 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 Jadi Kalau Fitrah Ini Sebenarnya Prinsipnya Besar Kecil Laki Perempuan Bapak Ibu Suam Istri Semuanya Sama Berkenaan Dengan Tauhid Dan Kita Berdoa Mudah-mudahan Tidaklah Kita Semua Mati Kecuali Dalam Keadaan Al-Fitrah Mati Dalam Keadaan Al-Fitrah Berarti Mati Kita Dalam Keadaan Nafsul Mutma'innah Mati Dalam Keadaan Nafsul Mutma'innah Berarti Kita Ini Matinya Betul-betul Sesuai Dengan Yang Diberitakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wala Tamudunna Illa Wa Antum Muslimun Ini Berarti Menarik Kalau Kita Sambil Mengulang Merangkum 7 Apa Ini 7 Poin Tentang Dalil-dalil Quran Tentang Adanya Fitrah Ini 7 Klasifikasi Ayat Berkenaan Dengan Fitrah Cara Penulisan Beliau Menarik Sekali Menletakkan Ikrah Ini Diakhir Poin Yang Ketujuh Diawali Dengan Adapkan Wajah Dengan Dalil Utamanya Itu Menunjukkan Bahwa Fitrah Allah Itu Allah Ciptakan Manusia Di Atas Dan Itu Tidak Berubah Tidak Berubah Tentang La Tabedil Li Khol Gillah Ini Akan Lebih Jelas Kalau Kita Sudah Masuk Di Pahasan Tentang Hadis Hadis Insyaallah Pekan Depan Kita Akan Mulai Membincangkan Hadis Hadis Nah Nanti Sekalian Kita Tengok Hadis Hadis Mengenai Al-Fitrah Itu Berbicara Tentang Apa Yang Pada Bagian Awal Ini Seluruh Menunjukkan Tentang Wujudnya Al-Fitrah Tapi Kita Belum Bisa Bicara Lebih Jauh Kalau Kita Belum Paham Ta'rif Apa Al-Fitrah Itu Nah Mudah-mudahan Dengan demikian Kita Akan Lebih Kokoh Karena Salah Memahami Al-Fitrah Maka Akan Salah Langkah Juga Salah Pula Mengenai Apa Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Apakah Itu Menjaga Ataukah Justru Kita Menganggap Mencarinya Padahal Ini mungkin Bisa Diberikan Apa Relevansinya Kalau misalnya Dikaitkan Dengan Dunia Pendidikan Sedikit Aja Kita Mengetahui Fitrah Memahami Fitrah Secara Benar Dari Definisi Dan Penggunaannya Apa Relevansinya Barangkali Mungkin Ada yang Bertanya Tanya Seperti Betul Masya Allah Nah Di antara Hal yang Menarik Adalah Kalau Kita Itu Menghendaki Membangun Peradaban Islam Ini agak Agak Mungkin Agak Tinggi Tapi sekarang Orang Sudah Membicarakan Kalau kita Ingin Membangun Peradaban Islam Bukan Sekedar Peradaban Muslim Kalau Muslim Kan Orangnya Belum Tentu Berpijak Di atas Al-Islam Tapi Kalau Kita Membangun Peradaban Islam Maka Jalan Untuk Mencapai Kehebatan Jalan Untuk Melahirkan Kehebatan Tentulah Jalan Yang Telah Dikariskan Oleh Islam Bukan Mengambil Dari Luar Lalu Ditempeli Ayat Menarik Itu Kita Nanti Perlu Cari Juga Untuk Kita Terusuri Di Antara Yang Sering Saya Sering Saya Sebutkan Ketika Berkenaan Al-Fitrah Yalah Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Mengenai Al-Mu'min Al-Qawi Khairu Wa'ahab S.A.W. Minal-Mu'min Dha'if Tapi bagian berikutnya adalah Perintah Ihris Dan seterusnya Cuma poinnya yang Kaitannya dengan Al-Fitrah adalah Maka Tidaklah mungkin Seseorang itu Mau bertekun-tekun Bersungguh-sungguh Untuk mempelajari sesuatu Padahal sesuatu itu awalnya Tidak diminati Dan tidak disukainya Sekiranya Itu Tidak digerakkan oleh iman Sebagaimana Jabir Ibn Hayyan Dia diperintahkan oleh Gurunya Untuk mempelajari Mengenai Distilasi Demi kepentingan Agama ini Maka walaupun Dia belajar kepada Gurunya ini Belajar Perkenaan dengan Fitih Dia pun Bersungguh-sungguh Untuk mempelajari Mengenai Distilasi itu Dikarenakan Dorongan iman Nah dengan demikian Faktor terpenting Yang perlu kita Kokohkan Perlu kita gerakkan Bukanlah Berkenaan dengan Yang perlu kita gerakkan Paling awal adalah Penjagaan Al-Fitrah Yang dengan itu Imannya kokoh Yang dengan iman yang kokoh itu Dia siap untuk Bersungguh-sungguh Terhadap berbagai hal Yang bermanfaat Allah Maka menjaga Al-Fitrah ini Tidak mungkin Kecuali dengan Agama ini Dengan agama Fakim Wajah Kalidini Dan ini Penampingan ini Sangat erat Katanya dengan Pendidikan kita Bagaimana mungkin Kita mengharapkan Generasi yang Taat kepada Allah Kita saja Memakainya Metode-metode Konsep Eh konsep Bahkan ya konsep Teori Sampai nanti metodenya Yang ternyata Bertentangan Dengan Din ini Jadi kalau saya lihat sendiri Ketika kita Memahami fitrah Dengan Terminologi yang tepat Itu berarti Kita mendapatkan Koridor yang jelas Masya Allah Anak-anak ini Mau dikirim kemana Mau diarahkan kemana Jadi sebenarnya Apa namanya Arahnya sudah ada Sejak fitrah itu diketahui Sekaligus menjadi Mupias Menjadi parameter Iya Masya Allah Ini menarik sekali Akan tetapi Sepertinya kita Memang harus bersabar Untuk melanjutkan Perbincangan pada Pekan depan Mudah-mudahan Allah SWT Karuniai kepada kita Umur yang panjang Hidup yang barokah Dan tidaklah kita mati Kecuali dalam keadaan Di atas Al-Fitra Wallahu a'anam Bishawab Ihdina surat Amstakim Billahi taufiq Al-hidayah Waridu Al-inayah Walhamdulillahi Rabbil Anamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi